Hai you wanna hold the night so many if you live baby let me down slow let me down Oke guys kembali lagi bersama saya di channel Kozei Gaming gengs ya Oke jadi di video kali ini saya bakal kasih kalian itu sedikit kabar gembira ya buat seluruh layer freefire battleground ya jadi apa kabar gembiranya bang nah jadi kabar gembiranya itu eits bentar-bentar ya yang berdetang channel ini silahkan subscribe dulu dong oke dan like juga videonya ya guys ya Oke jadi kabar gembiranya itu ada rumor-rumor ada rumor-rumor bahwasannya karakter atau skill karakter dari Krono itu bakal dinerf sama Garena guys ya Nah Bang buktinya mana Bang gitu kan Nah saya dapet buktinya dari boyah.co.id nah boyah.co.id jadi ini nginformasiin bahwasannya di server Brazil skill dari karakter Krono ini bakalan dinerf ya nih jadi ini guys buktinya nah jadi ini guys ya buktinya Oke saya bakal bacain buat kalian ya guys ya Hai sobat boyah Krono saat ini memanglah menjadi karakter terbaru di Free Fire kehadiran Krono sendiri merupakan buah kolaborasi antara Free Fire dan Cristiano Ronaldo ya guys ya walaupun terbilang karakter baru tapi Krono ini menjadi karakter meta di FF ya guys ya bahkan mampu menggeser popoli popularitas Alok sebagai karakter dengan skill aktif Free Fire kehadiran Krono saat ini memanglah menyebabkan pro dan kontra di komunitas Free Fire banyak yang mengeluhkan skill turner yang miliki Krono ini terlalu over power katanya biasanya jadi gimana ya karakter ini kan terlalu over power gitu skillnya emang biasanya pemain pun kerap kali menyampaikan keinginan agar karakter Krono mendapatkan nerf nah jadi para pemain Brazil ini para pro player Brazil ini apa ya mau gitu kan maunya karakter Krono skillnya gitu di nerf sedikit guys ya soalnya sekarang tuh over power banget guys ya bisa merubah meta juga guys ya Oke kita lanjutin ya guys ya jadi sinyal ini mungkin muncul setelah akun sosial media Twitter resmi dari Free Fire Brazil menyebutkan bahwa akan ada kabar baik terkait kisruh skill Krono yang juga dikeluhkan pemain Free Fire asal Brazil ya guys ya jadi mereka itu gimana ya nggak suka gitu karakter Krono agak benci juga ya guys ya ke karakter Krono karena skill aktifnya yang terlalu over power guys ya Nah ini jadi nih ya ada Twitter resmi Free Fire ya yang menyebutkan bahwa karakter Krono ini bakal di nerf kamu terus mengomentari Krono kami melaporkan feedback kamu kepada developer setiap harinya dan kami juga menganalitis karakter Krono kami akan segera mendapat kabar baik ini tetapi ketahui lah bahwa pembaruan membutuhkan waktu beberapa saat jadi ini bakal resmi ya guys ya Krono di server Brazil itu bahkan bakal di nerf ya guys ya sama Free Fire Brazil nya guys ya jadi ini kabar baik banget guys ya dan buat server Brazil ya guys ya Nah tapi masih bisa dibilang hal tersebut masih abu-abu katanya masih gimana ya masih Garena itu masih mempertimbangkan ya guys ya Hai masih mempertimbangkan gitu kan monar skill dari Krono ya guys ya Nah kalau berbicara sedikit tentang Free Fire Brazil para pemainnya mengeluhkan tentang kehadiran karakter dan skill Krono sampai mereka membuat tagar ngehashtag Krono out guys waduh gimana nih guys Wow sampai ngehashtag Krono out guys waduh luar biasa ya guys ya pemain Brazil ini nih Oke gimana Bang dengan Indonesia dengan server Indonesia Oke kita bakal bahas ya guys ya dengan server Indonesia dan kalian kalau mau di nerf juga skillnya kalian langsung aja up ke Kulgar ya guys ya langsung komen aja ke Kulgar ya guys ya Oke Nah kalau misalkan karakter Krono itu bakal di nerf jadi apa aja gitu yang bakal di nerf nya ya guys ya apa aja yang bakal di nerf nya Nah jadi saya dapat juga dari Google ya guys ya kalian cari aja sendiri apa aja yang yang bakal di nerf dari skill Krono ini guys ya dan saya udah dapet nih buktinya dan ini ada tujuh yang bakal di nerf dan itu tujuh nerf itu buat nyeimbangin permainan ya guys ya supaya metanya kembali lagi jadi ini cuy buktinya cuy nah jadi ini ya guys ya yang harus di nerf gitu kan supaya permainan game dari freefire atau meta freefire nya bisa kembali lagi guys jadi yang pertama itu mengurangi damage pelindung ya guys ya nerf yang kedua yaitu pemain tidak bisa menembak dari dalam pelindung nah kan ya lagi saya yang kalian tahu kan korona itu bisa nembak musuh pas di dalam pelindungnya itu ya guys jadi itu merugikan sekali sih guys ya buat yang kalau nggak punya Krono gitu kan harus masang es kepala lagi gitu kan kalau yang krono itu bisa nembakin nah ini yang paling harus di nerf menurut saya guys ya yang paling harus di nerf menurut saya guys ya jadi ini merugikan banget sih guys ya apalagi di dalam pelindung kita bisa ngehit tapi musuhnya nggak bisa ngehit ke kita gitu wah itu terlalu overpower sih guys ya lanjut ke nerf yang ketiga yaitu mengurangi durasi skill karakter Krono ya guys ya nah kan yang kalian tahu juga kan skill Krono itu kalau dari level max itu 9 detik ya guys ya itu lama banget sih guys harusnya bisa di nerf lah ya guys ya bisa ke tujuh atau keenam ya guys ya jadi yang keempat saat itu nerf yang harus dilakukan itu mengurangi movement speed nah ini sih yang paling penting ya bisa jadi kalau kalian mencet skill aktifnya itu ada pelindungnya anak selain ada pelindungnya kalian tuh dapat tambahan movement speed cuy sebesar 30% kalau kalian level Max guys Aduh itu ngebut banget sih guys ya menurut saya ngebut banget itu guys apalagi Kelly itu kalau nggak salah kan cuma 15% ya eh malah kurang atau berapa persen lah nggak inget ya guys pokoknya kurang dari 10-10 ya lupa cuy lupa dari kurang dari 10 nah kalau ini 30% ini lompatnya lompatnya atau larinya udah kayak apa anjir buat Hai nerf yang kelima itu meningkatkan cooldown skill Krono Nah kalau ini mulai saya nggak usah di nerf juga nggak papa ya guys ya soalnya kalian juga bisa lebih cepat lagi sama pet gitu kan skill pet dari skill ini Rocky ya guys ya pet itu berang-berang ya skillnya akan itu meningkatkan cooldown bukan meningkatkan cooldown sih mempercepat cooldown ya guys ya Nah kalian bisa teratasi dengan itu gitu guys ini enggak usah di nerf sih menurut saya coy Oke yang keenam kalian bisa membatasi jumlah pemain yang bisa masuk nah akan biasanya kalau kalian main CS itu kan biasanya bisa masuk itu kan satu krono itu bisa masuk empat orang Nah jadi kalian bisa tahu gitu kan bahwasannya itu empat orang masuk di krono semua anjir bisa aman semua ya guys ya Nah kalau nerf itu nanti bisa dua atau tiga orang aja geseng masuknya jadi kayaknya dikecilin gitu bender dari lindungnya itu guys ya buat nerf yang ketujuh itu itu sama aja ya bisa sama nerf yang keenam Nah jadi nerf yang bisa dilakukan sama Bapak Garena itu memperkecil ukuran pelindung dari skill krono yang sia Nah jadi nanti bisa masuknya cuma dua orang atau apa gitu pokoknya dikecilin tapi ini enggak terlalu signifikan ya bisa kalau kalian udah dihancurin selanjutnya ya udah udah nanti krono hancur ya bisa Nah oke jadi segini aja video dari saya semoga kalian suka dan semoga bermanfaat buat kali Indonesia Oke salam pemula sejati